Indonesia memang sudah makin modern, tapi tak bisa dipungkiri kalau mistisnya juga tetap kuat. Percaya tidak percaya, masih banyak orang bergantung dengan ilmu magis untuk menyelesaikan urusan sehari-hari. Seperti perihal pengobatan, minta rejeki, minta jodoh, bahkan sampai balas dendam. Ada banyak ilmu magis di Indonesia yang terkenal berbahaya, bahkan dampaknya bisa sampai merenggut nyawa seseorang, sungguh mengerikan. Walaupun banyak orang tidak percaya dengan hal ini karena tidak bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, nyatanya kerap terjadi kasus-kasus aneh. Contoh saja orang yang sakit dengan keadaan paku di dalam tubuhnya, muncul makhluk halus yang mengganggu, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebutlah yang kemudian dikaitkan dengan penggunaan ilmu magis. Ilmu magis tentu bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan kalau boleh dikata, berbicara perihal ilmu magis, maka Indonesia adalah gudangnya. Kekuatan ilmu magis memang tidak bisa ditakar layaknya sistem persenjataan yang dimiliki TNI untuk bisa diperbandingkan dengan negara lain. Sifatnya yang tak kasat mata memang menjadi sebuah masalah bagi sebuah negara yang ingin mencoba mengusik kedaulatan Indonesia. Ketika sebuah negara sudah merasa percaya dengan jumlah dan kecanggihan sistem persenjataan yang dimiliki, nyatanya mereka harus berbalik arah dan kembali pulang karena mengalami sesuatu yang belum pernah mereka temui dan alami di semasa hidupnya. Bayangkan saja ketika sebuah senjata yang seharusnya berfungsi dengan baik, namun dalam prakteknya justru macet dan tidak bisa dikunakan. Belum lagi keadaan dari para prajurit yang tiba-tiba roboh, tumbang, hilang kesadaran tanpa tahu apa penyebabnya. Bahkan yang paling parah, mereka harus menghadap Tuhan lebih awal. Bagi para prajurit, di mana mereka diterjunkan dengan membawa sebuah misi adalah atas perintah dari seorang jenderal atau panglima perang yang menjadi atasan mereka, bahkan di tempat yang belum pernah mereka ketahui sekalipun. Menghadapi sebuah negara dengan nama Indonesia tentu tidak bisa bermodalkan angka dan matematika. Ketika sebuah negara memiliki jumlah persenjataan yang lebih hebat, banyak, dan canggih dari Indonesia, lantas mereka dengan pasti dan percaya diri mengatakan akan menang atas Indonesia, itu adalah sebuah keputusan yang gegabah dan juga ceroboh. Mungkin hal tersebut bisa diterapkan dengan negara lain, tapi tidak dengan Indonesia, dengan segala misteri yang tak bisa diterjemahkan dengan nalar dan juga logika. Seorang jenderal perang pasti gemetar ketakutan, ketika harus mendapati pasukannya terpukul mundur tanpa tahu siapa yang memukul mereka. Bagi masyarakat Indonesia dengan kekuatan magis, bertempur tidaklah harus turun di medan peperangan. Bertempur untuk memukul mundur pasukan lawan bisa mereka lakukan dari manapun mereka berada. Berjuang tanpa mengenal ruang menjadi salah satu kelebihan mereka. Ketika satu peluru dari sebuah senapan yang melesat hanya mampu menumbangkan satu orang, tapi tidak dengan para penguasa ilmu magis di Indonesia. Karena hanya dengan satu lafal mantra yang dibaca, yang dibaca mampu menumbangkan satu kompi pasukan dengan jumlah yang mencapai ratusan prajurit. Dan yang menjadikan ini semakin menjatuhkan mental adalah, para prajurit yang diserang tidak tahu siapa yang menyerang dan dalam bentuk apa serangan itu. Tahu-tahu mereka jatuh dan tak berdaya. Apalah artinya sebuah senjata yang besar dan canggih. Ketika prajurit yang membawa dan mengoperasikannya, lebih dahulu roboh tak berdaya tanpa sempat menggunakan senjata tersebut. Bagi negara-negara maju di luar sana yang merasa adidaya dalam hal kekuatan militer, Janganlah di antara kalian mencoba untuk mengganggu dan mengusik Indonesia sebagai sebuah negara. Karena tak hanya TNI yang akan bergerak menjaga negeri ini, seluruh kekuatan yang ada dalam diri lakyat Indonesia pastinya akan dikerahkan untuk mengalahkan kalian. Ilmu magis adalah jalan ninja bagi suku-suku kuat di negeri ini. Dan ketahuilah, membunuh tanpa menyentuh adalah keahlian mereka. Ketika peringkat kekuatan militer sebuah negara diberikan, tentunya didasari atas beberapa penilaian. Di antaranya adalah seberapa banyak sebuah negara memiliki persenjataan yang modern dan berapa jumlah tentaranya. Penilaian tersebut tentu juga dibagi dalam beberapa aspek. Mulai dari sistem persenjataan wilayah darat seperti tank, kendaraan taktis, senapan serbu, rudal atau nuklir, dan lain sebagainya. Berbicara soal alutsista yang dimiliki Indonesia tentu masih jauh dari kata ideal bila dibandingkan dengan luas wilayah yang terdiri dari ribuan pulau. Dari apa yang sudah kita miliki sekarang tentu akan menjadi sebuah masalah jika semua pulau yang ada membutuhkan sebuah perlindungan dan pengamanan di waktu yang bersamaan. Tentu ini akan sangat sulit. Namun bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar, hal tersebut tak mengecilkan mental dan kepercayaan diri sebagai bangsa di antara negara-negara maju seperti Australia sebagai salah satu negara yang dekat dengan Indonesia. Permasalahan yang umum terjadi bagi sebuah negara biasanya adalah soal teritori atau batas wilayah. Semakin banyak berbatasan dengan negara lain, maka akan semakin banyak pula permasalahan tentang status batas wilayah. Seperti contoh adalah Pulau Pasir, sebuah wilayah kepulauan di dekat NTT yang saat ini memicu memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Australia. Bagi masyarakat Rotendau yang terletak di kepulauan paling selatan Indonesia dan berdekatan dengan Pulau Pasir, klaim kepemilikan Australia atas Pulau Pasir tentu adalah hal yang menyakitkan. Bagi masyarakat Rotendau, Pulau Pasir layaknya sudah menjadi bagian hidup mereka ketika para leluhur terdahulu diketahui telah hidup dan tinggal di Pulau Pasir. Bagi Indonesia, setiap jengkal wilayah yang dimiliki bangsa ini adalah mewakili seluruh wilayah Indonesia. Sekecil apapun dan sejauh apapun adalah sama berharganya. Begitu juga dengan saudara-saudara sebangsa setanah air yang hidup di antara Bentang Sabang hingga Merauke. Ketika satu merasa sakit karena disakiti, maka saudara yang lain juga akan merasakan hal yang sama. Melindungi dan menjaga kedaulatan negara adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Membiarkan saudara sebangsa menderita dan teraniaya adalah bukan jati diri kami sebagai rakyat Indonesia. Dan kami pastikan, sebagai bangsa yang besar dan beradab, kami akan siap berjuang bersama demi keutuhan NKRI. Jayalah Indonesia, salam persatuan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!